Baik, kita balik ke informasi lainnya. Ini hari sudah masuk hari kedua sebenarnya ya, pasca penyesuaian tarif ruas tol untuk padelarang Cilengi, Jawa Barat yang ternyata masih diprotes oleh warga. Jadi, mereka menilai sebaiknya pemerintah menunda dahulu kenaikan tarif tol hingga situasi ekonomi pulih setelah terjang oleh pandemi COVID-19 dan juga sejumlah bencana ini. Tol padelini menjadi alternatif utama dan jalur paling singkat untuk menuju sejumlah kawasan strategis maupun sejumlah kota di Jawa Barat. Animo pengguna ruas tol itu tidak berubah, meski pemerintah telah memperlakukan penyesuaian tarif baru dua hari terakhir. Namun demikian, kebijakan tersebut dinilai tidak tepat oleh pengguna jalan tol lantaran situasi ekonomi masih terpuruk akibat pandemi COVID-19. Seharusnya, ini kan masih masa pandemi seharusnya ditunda dulu lah sampai kondisi normal tidak ekonomi normal jadi menurut saya dimana kurang setuju, mas. Sementara pengguna lain berharap penyesuaian tarif tol juga dibarengi dengan perbaikan kualitas jalan. Bisa turun terus jalannya perbaiki jangan banyak gelombang-gelombang banyak gelombang-lubang. Pemerintah melalui PT. Jasa Barga resmi menaikkan tarif tol pada Leni sejak 17 Januari 2021. Kenaikan tarif tol sepanjang 35,15 km ini sendiri beragam mulai dari Rp. 1.000 hingga Rp. 2.000 tergantung tujuan dan golongan kendaraan. Mohd Abbas melaporkan dari Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, itu juga tadi kita lihat bagaimana masukkan sejumlah pengguna jalan, Ustaz ya. Nah, saya ingin tahu Ustaz kira-kira tanggapan Ustaz tentang bagaimana kita sebagai seorang Muslim menyikapi kebijakan yang dibuat oleh pemimpin dalam hal ini. Ini akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama, ya sebagai seorang yang dipimpin, seorang rakyat. Ya, sebetulnya nggak ada lagi selain dari taat. Karena memang ayat juga mengatakan Ulul Amri disini adalah orang yang memerintah para pemimpin kita yang sudah kita sepakati atau sudah kita pilih bersama. Ini satu bab atau satu bahasan sendiri kita diperintahkan untuk mentaati para pemimpin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau menurut saya tidak salah juga kalau rakyat kemudian meminta. Ya, karena kalau pemimpin seperti seorang ayah, seperti seorang guru, seperti seorang imam. Itu kan rakyat kadang-kadang minta kebijaksanaan. Misalnya imam baca ayatnya panjang, rakyat atau makmum kan boleh usul. Pak, kalau bisa jangan panjang-panjang. Namanya juga rakyat. Dan orang boleh saja meminta. Apalagi misalnya dengan alasan yang jelas, misalnya ekonomi berjalan sangat lambat karena pandemi, banyak sendi-sendi yang runtuh. Kayak misalnya saya travel gitu ya. Itu kan memang tidak ada keberangkatan. Karena memang suasananya pandemi. Kalau kemudian rakyat menyampaikan dengan cara-cara seperti tadi, saya pikir ini juga merupakan suara yang patut didengar juga oleh pemerintah. Terlepas dari kewajiban rakyat mentaati pemerintahnya. Tapi juga bagus sekali kalau kemudian pemerintah mau mendengarkan keluhan rakyatnya. Saidina Umar juga pernah melenguarkan kebijakan. Yaitu supaya para wanita jangan minta mahar yang tinggi dalam pernikahan. Jangan memberatkan calon suami. Tapi kemudian saat seorang wanita beri, kemudian wahai Umar, Quran saja tidak melarang wanita meminta mahar yang tinggi. Kemudian Saidina Umar bilang Umar telah salah. Sesungguhnya wanita ini sudah benar. Saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat menggembirakan kalau komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin terjalin dengan harmonis. Kita kayak anak-anaklah dengan orang tuanya. Kadang-kadang suka merengek juga. Dan itu jangan kemudian juga oleh pemerintah dimaknai sebagai suatu pembangkangan. Kayak dosen lah. Misalnya besok ujian. Kan kadang-kadang mahasiswa bilang, Pak kalau bisa jangan besok, Pak. Kasih waktu kita seminggu lagi. Itu kan sebetulnya bahasa yang indah antara pemimpin dengan rakyatnya. Kalau itu terjalin secara harmonis, dilaksanakan juga dengan cara yang baik. Saya pikir ini adalah merupakan satu komunikasi yang baik antara pemimpin dengan rakyat ataupun sebaliknya. Terlepas tadi kewajiban sudah selesai bahwa itu memang merupakan satu perintah Allah untuk kita taati. Tapi juga sebagai rakyat boleh juga kita meminta dan menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada para pemimpin kita. Harapannya pasti mudah-mudahan didengar. Misalnya naiknya juga cuma 1.000-2.000. Tapi kan 1.000-2.000 juga mungkin kalau dibagi wah rakyat juga akan girang. Dan kalau rakyat senang berdoa untuk pemimpinnya insya Allah negeri ini akan menjadi baldatun payi batun warobbun gokur. Amin. Ya Rabbul Alami. Baik.